Pertama adalah untuk penyelesaian masalah rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan Yang kedua kami diberikan tugas langsung oleh Bapak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu Untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain Dan oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17.000 hektare areal pulau rempang Itu yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih sampai 8.000 selebihnya adalah hutang lindung Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut Untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel Dalam pertemuan kami beberapa hari lalu dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana Saya datang sendiri di rempang selama 2 hari dan menemui masyarakat di sana Dan Alhamdulillah kami telah melakukan solusi bahwa posisi rempang itu bukan pergusuran Sekali lagi Yang kedua bukan juga relokasi tapi adalah pergeseran Karena kita melakukan kalau relokasi itu dari pulau A ke pulau B Tadinya kita mau gesek mau apa namu relokasi dari rempang ke galang Tapi sekarang hanya dari rempang Tetap ke kecemat ke kampung di kampung yang ada masih ada di rempang Masyarakat juga diberikan penghargaan Terhadap status lahan Selama ini jujur saudara-saudara saya di sana Saya duduk sholat bareng sama mereka Saya makan bareng Saya tanya dari hati ke hati Dengan penuh kekeluargaan Ternyata saudara-saudara saya di sana secara turun temurun Itu sebagian belum mempunyai alas hak Dan dengan pergeseran ini Kita memberikan alas hak 500 meter persegi Dengan Sertifikat hak milik Kemudian rumah Kita kasih dengan tipe M45 Apabila Ada rumah Yang tipe Lebih dari M45 Dengan harga 120 juta Apabila ada yang lebih Nanti dinilai oleh KJPP Nilainya berapa Itu yang akan diberikan Yang berikut juga Adalah Pada saat mereka transisi sambil menunggu rumah Namanya ada uang tunggu Itu 1.200.000 per orang Dan uang kontrak rumah 1.200.000 per kakak Jadi kalau 1 kakak itu ada 4 orang Maka dia mendapatkan uang tunggu 4.800.000 Dan uang kontrak rumah 1.200.000 Jadi total kurang lebih sekitar 6 juta rupiah Itu cara perhitungannya Kemudian di dalam proses pergeseran tersebut Ada tanaman Ada keramba Itu juga akan dihitung Dan akan diganti Berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa Pergeseran ke satu kampung Yang namanya Tanjung Tanjung Selong kalau gak salah ya Nanti saya kasih tau Coba cek Tanjung apa aja Di petanya Coba cek mana mata saya Itu Itu akan dijadikan sebagai perkampungan Percontohan Yang akan kita tata betul Baik dari sisi infrastruktur jalannya Maupun dari sisi Puskesmas Kemudian air bersih Kemudian sekolah Kita akan baik Buat sedemikian baik Termasuk dalamnya adalah Pelabuhan untuk perikanan Saya pikir itu teman-teman Dan tim saya Kami akan sampai lakukan Untuk langsung turun ke lapangan Dan kalau teman-teman media Mau tanyakan Silakan Tanyakan ke tim Yaitu di Bawah kementerian Kementerian Investasi Agar informasinya satu arah Tidak Melahirkan Pemikiran-pemikiran yang lain Terima kasih Terima kasih